karena saya berakal sehat dan waras gitu itu satu kedua saya tidak butuh makan gratis Hai makan gratisnya bukan buat situ itu buat anak sekolah ibu hamil jompo balita pede amat lu buat lo minta sama emak lo sama kalau mau makan up salah event organizer ya makanannya dibagi ya Oh iya 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 sorry 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 jadi mintanya sama itu aja panitia ya ya itu kalau yang dari Pak Prabowo bukan buat situ soalnya sorry ya sorry ya kalian yang masih nyerang dan tidak mengerti apa itu program makan siang dan susu gratis sebenarnya dimana sih letak nggak ngertinya makanya tolong banget jangan tutup mata terus jangan tutup telinga dari fakta demi mengagungkan pilihan kalian program makan siang dan susu gratis ini sangat berguna dan tentunya realistis apalagi untuk kalangan bawah nggak semua anak punya orang tua yang berada nggak semua anak bisa mendapatkan makanan yang cukup dan tentunya bergizi ini semua mau tentang kemanusiaan tolong Oke mungkin lo menganggap remeh program ini ya karena lo berada di keluarga yang berkecukupan atau bahkan keluarga kaya dari kecil yang makanannya selalu terpenuhi selalu sehat dan bergizi kan pastinya tapi apa kita bisa milih hidup kita sesuai dengan yang kita mau ya enggak maksudnya masih banyak anak-anak di luar sana yang masih terlantar masih kelaparan masih kurang gizi dan orang-orang hidupnya masih susah jadi kita nggak bisa milih hidup kita mau kayak gimana dan caranya yang bisa cuma kita lakuin sekarang adalah bagaimana mengatasi kesulitan yang terjadi pada saat ini dan dengan program makan siang dan susu gratis ini juga dapat meningkatkan ekonomi daerah apa aja yang meningkat petani sayur mayur pabrik tahu dan tempe peternakan ada ayam petelur ayam pedaging sapi perah sapi potong nelayan yang menghasilkan ikan dan tentunya pasti akan membuka lapangan kerja baru otomatis tenaga kerja akan ditambahkan semoga kalian lebih paham dan mengerti dari penjelasan singkat gue dan lebih open-minded lagi dan kalau kalian cerdas itu nggak gampang terprovokasi thank you Wah selamat ya Kak Oh iya kalian pernah berpikir nggak sih kalau program makan gratis ini itu impactnya nggak cuma untuk anak sekolah dan ibu hamil aja kenapa gitu ya nggak pernah kebayang dong nanti bakal banyak banget lapangan pekerjaan yang tercipta dari program ini program ini akan melibatkan banyak orang seperti vendor-vendor yang akan membantu dalam penyediaan makanannya ataupun vendor-vendor yang menyediakan bahan bakunya bahan baku kan meliputi mungkin beras sayur-mayur dan juga protein hewaninabati kan kebayang nggak nanti misalnya banyak tambak ikan tambak undang yang dibuka dan membutuhkan orang yang bekerja itu tuh bener-bener membantu kita banget loh guys mungkin bagi kita yang udah ada di menengah ke atas nggak berasa tapi orang-orang yang dibawah mungkin mereka menantikan program ini lho program makan siang gratis katanya itu nggak guna karena cuma sekali ya iya cuma sekali dikasihnya karena kalau misal tiga kali sehari itu namanya minum obat pagi siang malem lagian bukan tanggung jawab pemerintah kali ngisi perut kalian sepenuhnya tiga kali sehari itu mah namanya kalian mental pemales aja mental pengemis aja yang mau dinafkahi semur hidup kayak gitu sepanjang hidup seharian kayak gitu sampai ada yang komen ya udah kalau mau dapat makanan gratis datang aja ke lokasi syuting padahal tak tanya untuk dapat makanan gratis di lokasi syuting minimal lo itu mentalnya aktor utamanya wah itu didahuluin sih best service banget tapi kalau misal cuma pemeran figuran ya nunggu aja gitu nunggu dulu giliran terus kalau misalkan emang kalian ngerasa itu nggak guna ya mungkin karena kalian orang kaya jadi nggak tahu rasanya kalau siang-siang pasti istirahat nahan lapar karena nggak dibutuhin orang tua karena orang tua kalian nggak ngasih jajan kalau aku sih udah pernah ngerasan itu jadi it's meant a lot for me ya atau untuk banyak orang lainnya ini tapi maksudnya bukan jelek-jelekin orang tuaku yang nggak ngasih uang jajan atau bekalin aku waktu sekolah ya tapi emang ya kenyataannya begitu jadi dulu aku sampai kadang pernah jualan es gitu buat buat uang jajan biar aku ada jajan gitu biar kalau misalkan diajak main pas istirahat sama temen aku bisa ikut ke kantin gitu ya kalau dengan ini sedih sih ya kalau kadang harus ada hari-hari yang aku nahan lapar gitu bahwa sekarang kan orang-orang kerja di kantor aja ada beberapa kantor yang baik banget ngasih makan siang ya di kantor dan itu tuh lumayan save money loh save gaji kalian jadi ya apapun itu menurutku di syukurnya aja kalau misalnya bahasa masalah pajak BBM kayaknya emang dari lu akan selalu naik deh bahkan negara tetangga aja BBMnya tuh nggak se nggak segede kita tahu subsidinya dan pajaknya emang gede banget negara-negara wajah emang juga kayak gitu cuman kita aja deh kayaknya yang terlalu banyak subsidi dan bantuan-bantuan ya pikir lagi lah ya terus ada yang bilang nggak bisa itu untuk mencegah stunting atau memperbaiki gizi buruk ya memang tidak bisa sih hanya dengan komen-komen dan tidak bisa juga kalau anda tidak pernah mencobanya minimal diubahlah pola pikirnya itu dari yang pesimis menjadi optimis jadi semuanya tuh menjadi positif pemikirannya karena pemikiran yang positif akan merubah segala sesuatunya jadi baik dan kalau misalkan kalian takut anak kalian stunting atau segala macam mungkin mulai dari sebelum kalian punya anak ya itu bukan cuma tanggung jawab ibunya aja bapaknya juga obah pola hidupnya kalau yang masih suka ngerokok nggak usah ngerokok buat apa bakar-bakar duit nggak ada manfaatnya buat tubuhnya karena itu akan menyebabkan kematian kanker dan penyakit lain-lainnya terus kalau misalkan ibu-ibu suka jajan sembarang atau suka make up mungkin bisa berkorban lebih sedikit ya tidak egois mendingan beli makan-makanan yang bergizi untuk manifesting ke depannya untuk anaknya kayak gitu-gitu jadi dimulai dari diri sendiri deh jangan suka nyala-nyalahin orang lain dan itu bukan tanggung jawab orang lain kok aku mau sedikit beropini masalah makan gratis tapi ini di luar tentang apa ya pilihanku nanti presidennya siapa gitu ya tapi menurut aku semua kebijakan atau rencana kebijakan dari semua paslon yang sifatnya itu penting atau kemudian bagus kenapa nggak dijadikan aja sebagai rencana kebijakan nanti oleh orang-orang yang akan menjadi presiden gitu kan jadi sebenarnya masalah makan gratis ini membangkitkan sebuah kenangan aku ketika SD waktu itu aku sekolah di Balikpapan ya di Kalimantan Timur di tahun 90-an dimana kemudian keadaan negara itu masih ya begitulah ya dengan rezim yang pada saat itu menguasai lah gitu ya jadi aku sekolah di sekolah SD yang punya yayasan yayasannya itu yayasan angkatan lah tapi tidak bisa juga dikatakan sebagai sekolah yang bagus karena ini tahun segitu juga jarang banget ya sekolah yang bagus kecuali yang swasta yayasannya bagus dan memang sekolahnya mahal bahkan sekolah negeri sekalipun pada saat itu tidak bisa juga dikatakan ya bagus atau kemudian bangunannya oke lah gitu ya dan bagaimana kemudian sumber daya manusianya juga gitu kan jangan salvo ke belakangnya ini jadi lengkap nih jadi info nah jadi sekolahku itu adalah sekolah milik yayasan yang kemudian banyak juga masyarakat miskin yang sekolah disitu sekolahnya aja itu dari papan ya dari kayu dan tipenya panggung gitu nah pada suatu hari adalah sebuah kisah yang menyedihkan gitu ya jadi temanku sekelas itu ditinggal sama ibu bapaknya ditinggal tuh kayak bukan ditinggal kemudian balik lagi jadi kayak ditinggal kabur gitu ya tapi menurut aku sampai sekarang juga banyak gitu ya mak orang tua yang tidak bertanggung jawabnya gitu nah si temanku ini ditinggalilah adiknya jadi ibu bapaknya itu meninggalkan dia seorang adik yang masih kecil balita lah ya jadi dia itu setiap hari membawa adiknya ke sekolah nah temanku ini laki-laki di rumah dia itu bertahan hidup dengan belas kasihan tetangganya gitu ya jadi yang memberikan makan dan bertahan itu adalah tetangganya di sekolah teman-temannya di sekolah nih ya teman-temanku itu kayak mereka tuh sumbangan satu kelas untuk bisa memberikan dia itu makan siang gitu bersama adiknya supaya dia tetap bisa sekolah jadi menurutku ketika ada makan siang gratis di sekolah khususnya jadi ini bukan hanya tentang permasalahan ibu hamil iya ibu hamil itu bisa aja kekurangan vitamin lah apalah itu yang membuat kemudian dia melahirkan anak yang stunting dan lain sebagainya iya bisa tapi tau gak sih bahwa kemiskinan dan kelaparan itu juga menyasar kepada anak-anak di sekolah jangan-jangan anak-anak miskin di sekolah tidak pergi sekolah itu karena itu minder karena itu sudah miskin bajunya ngebagus gak punya sepatu kemudian dia gak punya uang makan gitu ya atau kemudian dia gak bisa orang tuanya gak bisa memberikan dia bekal makan untuk sekolah yang sekolah sekarang itu kan panjang banget tuh waktunya ya jangan-jangan dengan makan siang gratis di sekolah ini anak-anak itu jadi semangat gitu sekolah jadi kayak misalnya dia punya suatu apa ya motivasi gitu kan aku mau sekolah karena aku bisa makan di sekolah bayangin itu kan sederhana banget ya tapi untuk kaum-kaum yang sekarang lagi suka julid itu menjadi kayak hal gak masuk akal dan gak rasional padahal sebenarnya itu rasional banget tau gak sih itu bisa jadi motivasi anak-anak di garis kemiskinan untuk dia tetap bisa bertahan sekolah jadi buat apa sekolahnya gratis tapi gak bisa memfasilitasi perut dia gitu kan kenapa aku nih komennya tentang kayak makan siang gratis di sekolah kan ini sebenarnya topiknya tuh kayak makan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil nah anak-anak ini kayak kemarin tuh kasus beberapa kali dapat makan gratis apa segala macem yang gak sesuai dengan ekspektasi ya tapi baik disasarkan pada sekolah-sekolah aja pak sekolahnya gratis jadi udah dapat sekolah gratis karena berada pada garis kemiskinan misalnya gitu dan dia juga dapat makan siang gratis kan kita tuh bisa aja mematahkan sekolah-sekolah mana yang banyak itu masyarakat miskinnya iya kan bener kan dan kalau ada komen yang kayak gak relate itu kan kamu tahun 90-an aku kasih tahu bahwa kemudian kemiskinan itu tidak semudah apa ya kayak kita tuh berharap 10 tahun kemudian di sebuah daerah tuh bisa jadi daerah yang sejahtera itu gak semudah kayak gitu kemiskinan itu kan nih